halo halo Hai Hai selamat pagi kawan bikin-bikin pagi-pagi ketemu lagi sama saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman di rumah bikin aksesoris dengan mengkreasikan aneka jenis lempengan ya ini skill yang relatif dasar banget tapi begitu teman-teman berhasil menguasai skill kali ini kita akan bisa bikin macam-macam anting leontin kalung terus junte untuk peniti hijab ya misalnya mau bikin yang temanya etnik gitu itu oke banget nah biasanya kalau kita merangkai lempengan itu kan kita kasih ipin gitu ya dilipat di ujung-ujungnya kayak gini tetapi teknik yang satu satu ini akan membuat lempengan yang kecil itu jadi lebih lebar Oke semoga bisa disimak ya bareng-bareng yang di rumah nah nih anting etnik kayak gini enggak hanya bisa dipakai oleh mereka yang apa namanya eh enggak pakai hijab ya tapi buat kita yang pakai hijab pun bisa menggunakan anting etnik ini sebagai salah satu aksesoris misalnya cuman pakai satu aja gitu ya terus diselipin di kainnya seperti ini guys jadi bener-bener dimasukkan rukanya aja terus di nggak usah dikasih bros ya sebelah sini ya jadi gimana hai hai agak lebay ya tapi bisa jadi salah satu alternatif aksesoris buat kamu yang misalnya pengen terlihat berbeda ya pada saat menggunakan hijab gimana oke kan ya yuk kita sama-sama siapin bahan-bahannya pertama siapkan dulu lempengan kayak gini lempengan jadi lempengan ini bahannya stainless dan sangat tipis ya beda sama yang plat anting biasanya dia tebel dan model-modelnya itu ada macam-macam banget misalnya yang kayak gini terus ada juga yang bentuknya seperti ini misalnya bulat nah kalau kita mau bikin lempengan yang bentuknya lebih lebar yang pertama harus dibuat apa motif dulu jadi letakkan dulu lempengan ini pada bidang latar misalnya saya buat di pantai ini kita mau bikin huruf bentuknya V oke saya angkat dulu ya Nah seperti ini cuma perlu diperhatikan kalau misalnya lempenganya ini tidak terkonekting atau enggak bertumpuk dia cara menyambungkannya dengan menggunakan ring seperti ini jadi bahan yang dibutuhkan ring Nah kalau misalnya ingin membuat sesuatu yang beda maka kita harus menyambungkannya dengan memasang ada bagian lempengan yang ditumpuk jadi kalau misalnya dia seperti ini maka kita menumpuknya adalah kayak gini ya kayak gini harus hati-hati kayak gini terus diulangi nah misalnya ini sudah dari atas ke bawah yang disini mungkin lebih ke Hai nah jenis-jenis aksesoris ini bagus banget buat fashion show sama bikin misalnya karnaval ya Jadi kalau misalnya temen-temen putra-putrinya mau ikut karnaval terus bingung bikin aksesoris apa bikin aja sendiri seperti itu Nah gimana cara menyambung dengan sistem tumpuk ini itu menggunakan yang namanya headpin Hai pilih yang panjang headpin nya ini relatif lebih panjang ya Jadi jangan mepet sama batunya karena ujung belakang inilah sebenarnya kunci atau trik supaya nyambungnya itu terlihat bagus dan rapih Nah kalau headpin itu yang ujungnya buntu ya teman-teman kayak gini Nah kalau ipin itu yang ujungnya berbentuk angka 9 Nah seandainya kalau temen-temen lempengan dirumah punyanya paku pentul itu sebenarnya bagus paku pentul cuman paku pentul ini teksturnya lembut dan lunak sehingga buat nyambung lempengan saya enggak sarankan sebab kalau nyambung lempengan pakai paku ini dia relatif lebih bikin lempengannya gampang ublik-ublik ya kita coba ya pilih salah satu jenis batu saya mau pilih yang warnanya gunceng apa ya biar kelihatan gitu sih ini harta kekayaan saya yang banyak ini ada merah boleh ya teman-teman di rumah saya pakai batu tapi kalau misalnya mau yang modifikasi pakai bahan lain juga bisa Ups hoho amburadul masih ada nggak yang tahu arti kata amburadul Halo Mbak Indang selamat pagi Aduh dari tadi belum nyapain temen-temen ya kayak terlalu fokus banget gitu sampai lupa bertegur sapa Oh ada yang coklat ya kayaknya ini coklat bakalan kelihatan stand out di warna gold ini selama hingga pakai sini aja dulu ya sis nah caranya tadi kan kita sudah bikin polanya ya di eh meja itu diingat-ingat polanya nah kemudian ketika polanya udah jadi selanjutnya kita akan menghubungkan titik demi titik waduh jadi misalnya ya ini kan ada lubang disini kita akan nikahkan dia gabungkan dia dengan lubang yang ini dijadikan satu tempel gimana cara jadikan satunya disini nih triknya mulai ambil paku dulu masukkan batu Halo Mbak sahwati makulau Waalaikumsalam dari Palu ya jauh ya sis nih batunya dimasukkan lalu diselipkan di ipin sama ipin begini ya Hai kelihatan Selamat pagi semuanya Bandung Jakarta Waalaikumsalam Nah setelah itu gunakan tangnya harus yang raunus karena kalau enggak ujungnya bulat dia enggak akan bisa bentuk rapi terus ini jepit ujungnya di ujung terkecil lalu putar putar-putar putar-putar nah ini kalau diputar kan jadi tebal dan panjang ya ini pepetin sampai ke lempengannya sehingga lempengannya nggak bergerak Oh ya ini bagian belakang lempengannya itu nanti kayak ada spiral kecilnya gitu depannya akan kelihatan seperti ini karena dia good relatif lebih sweet ya kebayang ya teman-teman ya Nah selanjutnya kita akan pasang lagi di sisi yang mana di sisi yang berikutnya Oke tadi kan kita sudah punya polanya ya di rumah ya jadi ini bagus banget kalau teman-teman misalnya mau bikin pakai baju busana daerah terus ada request atau misalnya mau lomba nyanyi antar ibu-ibu PKK gitu ya waduh harus tampil kece nih nah kita bikin sendiri aksesorisnya dari lempengan-lempengan ini kalau mau lebih etnik bisa pakai warna yang emas bakar tapi kalau mau tampilan yang lebih karnival lebih apa ya festival lebih heboh warna gold ini nggak pernah salah nah ini masukkan lagi ya teman-teman di lubang yang berikutnya sesuai dengan pola yang kita dibuat lalu bikin lagi spiral di belakangnya ini kelihatannya gampang ya tapi kalau sudah dikerjain sendiri di rumah lumayan bikin keringetan sis karena kenapa sebab lumayan harus keras dan rapih nah ini kan sudah kebentuk ya agak-agak V gitu bayangin ini jadi kalung sudah lumayan seperti ini selanjutnya kita tambahin lagi di sebelah mananya nih misalnya disininya sama caranya persis kita ambil paku lagi terus dipasang terus sambungkan lubang ke lubang nah ini trik ya teman-teman kalau misalnya kita punya lempengan tuh kan lubangnya macam-macam banget nah pilih lubang yang paling kecil untuk disambungkan dengan lempengan lempengan yang lainnya jadi kalau bisa nggak ada jarak gitu kalau misalnya kita pilih lubangnya yang besar untuk bagian atas maka yang bagian bawahnya pilih yang lebih kecil itu untuk menghindari dia kocak atau goyang ke kanan dan ke kiri terus jangan lupa ya posisi naik turunnya itu maksudnya mana lempengan atas mana lempengan yang dibawah itu harus diperhatikan sebab kalau nggak diperhatikan itu juga nanti hasil akhirnya nggak rapih dan rangkaian ini sistemnya mongkar semuanya ya jadi begitu udah nggak rapih ya harus diulang lagi dari awal nah kalau misalnya paku yang kita pakai itu paku-paku yang pendek otomatis spiralnya nggak bisa banyak ya Hai nih waduh ini gold sama gold harusnya saya pilih warna lainnya ini kan kalau ini spiralnya ini tebal nah ini spiralnya cuman tipis dua lingkaran aja karena karena apa karena pakunya yang dipakai itu paku yang lebih pendek atau lebih kecil oke ini sudah hampir kelihatan ya teman-teman empat dilit ini bisa juga misalnya disini empat terus kita tambahin disini terus dia jadi memanjang ke bawah jadi kayak apa ya kalau misalnya baju kurung baju budu terus baju-baju ya yang mungkin punya bisnis bisnis persewan baju ya atau bisnis untuk bikin apa namanya Oh make up biasanya kan kalau sambil make up terus kita bisa mau tambahkan dengan aksesoris yang lebih trendy waduh Hai ini di atasnya kita mau monggo pak sami-sami Hai terus kita pasang lagi di bawahnya ya Hai nah kejelian Nah untuk membuat desain ini menurut saya ada pada kejelian kita menyusun lempengan sama nemuin model-model lempengan yang yang untuk dirangkai ya kalau yang saya pakai hari ini kan lempengannya sama semua kalau misalnya temen-temen maka yang sebelah sini dikasih lempengan daun yang sebelah sini lempengan ada kupu-kupunya itu bakalan jadi kayak bagus banget loh jadi nggak harus lempengan yang dipakai persis sama semua Hai Hai kayak gini Hai nih Oh iya caranya jepit Hai semuanya yang di rumah yang ikutan praktek bisa ini ya Hai bisa posting hasil karyanya nanti harus bener-bener mepet supaya dia enggak bergerak dan rapih Hai teret hoh gimana kalau misalnya mau bikin headpiece emu emu itu bisa ya dipasang disini hop terus kalau mau disambung sampai pojok belakang itu juga bisa sampai jadi hmm headpiece jadi kayak rantai belakang tapi kalau misalnya kita nggak suka ditaruh di atas kan kayak terlalu heboh ya nggak bisa dipakai kemana-mana ini kita bisa kasih disini tambahin lagi mungkin dua lagi disini dua lagi disini terus kita kasih rantai jadi deh kalung buat yang pakai baju kurung atau mungkin baju bodoh ya khas dari mana Makassar tuh oke banget pakai ini Hai gimana my friend ada yang sudah coba dirumah hai 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 kita tambah pasang lagi Hai trusty ulang lagi Hai mu Hai untuk rantainya kita bisa bikin dari batu bisa juga kita bikin dari dari rangkaian ini ya apa namanya rantai biasa atau ring-ring besar itu juga bisa dipakai Hai harusnya ini materi untuk ini ya Hari Kartini Hai karena kalau dikartinikan putra-putri kita suka banget tuh disuruh dipakai baju-baju eh daerah Indonesia untuk memperkenalkan tradisi bangsa Indonesia dari pulau ke pulau Hai ini kayak masih uglik-uglik ini bisa kita betulkan lagi hai 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 ya terima kasih mbak adek kayak gini ya temen-temen jadi kalau kita mau nyambung lempengan dengan space di kanan dan kiri kita kasih ring tapi kalau kita mau pakai untuk kalung maka kita bisa sambung dengan dan menempelkan lempengannya sedikit lalu disambung dengan batu di antara permukaan yang bergabung tadi Hai Nah kalau bikin kalau ini mau dibikin anting ada kaitannya khusus ya mbak ini harganya Hai 5.000-an isinya memang kait anting dia disambung aja dengan ring-kering nah kalau mengaitkan ke kerudung itu cuman ditancapin aja ke kainnya ya saya tunjukkan di kain yang lebih tebal nih nih kan ini dia tipis terus dimasukkan Hai teret sudah ya terkait di kerudung tapi kalau mau lebih tersembunyi dikaitkan ke dalamnya nah kalau mau pakai kalau ini kita tambahkan lagi di bagian atasnya ini kalau buat karnaval harus heboh ya jadi kayaknya kita perlu lagi tambahkan di atasnya ya ini bisa jadi gaya yang berbeda ya untuk memakai lempengan kalau mau lebih etnik bisa pilih yang warnanya Mas bakar kalau misalnya lebih suka yang eh lebih kelihatan glamor mewah buat ke pesta pilih ini lempengan yang warnanya good semua lempengan dan bahan-bahannya ada di manik-manik koleksi Kiki mungkin gambarnya tuh kayak yang udah dibawa-bawa banget gitu ya jadi kayak susah namanya nanti bisa Jafri aja ke mbak admin biar dibantu pilihin dari gambar jadi di kita fotokan ulang bisa juga nah kalau di belakangnya di spiral model gini Insya Allah enggak akan nyangkut dia di baju meskipun baju-baju yang kita pakai itu misalnya penuh dengan manik-manik karena kan kayak baju adat atau daerah kita suka ada manik-manik kenapa karena bentuk spiralnya itu kayak udah ngunci banget ini nah nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih keren bisa juga nanti di sini dikasih kayak batu atau disini kasih kayak rantai-rantai gitu ya terus kita juga bisa loh modif bahannya misalnya bahan ini ditambahkan yang disininya nah kalau misalnya ini mau kita jadikan apa tuh kali maka kita bikin dari ring bisa disambung 123 ring itu tapi ada juga trik lain yang seperti ini pingnya kan kita sambung ya kayak sambung jadi lima gitu terus kita buka dulu kaitnya eh ada sih disini stok-stok lama wah habis kok ada Alhamdulillah bentar ya ada yang sudah coba juga di rumah teman-teman nah misalnya ini ya saya kasih sebuah trik lagi ini kan lima di sambunginya di kaitan anting lomba kok di sambungnya di kaitan anting kok nggak dikasih ring gitu nanti saya tunjukkan jadi ini bisa jadi salah satu trik kalau kita pakai kerudung tapi kita bingung gitu kadang-kadang kalau kita pakai kerudung terus pakai kalung suka nggak nyaman ya karena kayak kadang-kadang kalungnya itu narik-tarik kerudung kita terus panjangnya juga nutupin kerudung nah triknya bisa teman-teman lakukan misalnya gini ya ini pojoknya kait anting pojoknya kait anting terus gimana ini kita tancapin di belakang kain disininya terus yang ini juga kita tancapin di belakang kain kerudung mbak kalau lempengan yang warna gold gitu gampang karatan nggak sih ada tips nggak milih bahan lempengan yang kualitasnya bagus nggak gampang pudar atau karatan karatan itu kalau dia muncul ya kayak bagian yang lebih kasar di atas permukaan lempengan nah itu terjadi kalau lempengannya kena benda cair tapi kalau misalnya berubah warna itu terjadi karena lempengan ini diletakkan di tempat yang terkontaminasi sama udara dan udaranya kotor sehingga nanti lempengan yang pertamanya warnanya gold itu bisa jadi kayak lebih merah tua keemasan lebih kayak apa ya ke arah rose gold tapi lebih tua nah ini sebenarnya nggak terjadi sama bahan lempengan aja ya yang harganya relatif murah even itu emas 24 karat kita beli cincin gitu ya terus kita pakai dan cincinnya itu kita taruh di meja rias terus udah dibiarin aja gitu terus nanti kena debu bedak debu macem-macem mungkin ke spray sama parfum gitu itu juga warnanya bisa cepat berubah loh walaupun dia emas tapi kayak lebih gelap lebih kotor makanya biasanya kalau lebaran kita tuh bawa ke tukang emas terus kayak cuci dulu emasnya bayarnya cuman berapa gitu nah kalau lempengan ini sayangnya nggak bisa dicuci artinya kalau kita mau menjaga lempengan yang nggak berubah warna ya memang pada saat penyimpanan itu harus hati-hati banget jadi kayak misalnya lagi dipakai oke nggak apa-apa tapi kalau sudah selesai dipakai otomatis dia harus disimpan di kayak wadah tertutup biasanya kalau lempengan gini yang buat bahan-bahan fashion show saya simpan kayak di tupperware atau dibungkus-bungkus kemasan habis beli makanan tuh kan suka ada yang plastik-plastiknya itu saya pakai buat nyimpan nah ini juga bisa jadi kayak kalung ya kalau diolesi kutek bening ini cukup tricky ya terutama kalau teman-teman nggak biasa coating atau melapis sebab kenapa karena kalau kutek bening itu ketebelan nanti pasti pegang jadi misalnya ya lempengan nya kita olesin kutek bening terus abis itu ternyata belum kering terus dipegang itu nanti ada cap jari kita menghiasi aksesorisnya jadi kalau teman-teman mau pakai kutek bening juga harus latihan dulu hati-hati sebab kalau udah jadi terus baru kita kutekin apalagi besar ya itu cukup effortnya cukup besar jadi menurut saya sih jenis aksesoris ini bukan jenis aksesoris untuk disimpan dalam waktu yang lama tapi jenis aksesoris yang buat dipakai event-event khusus aja gitu buat karnaval-karnaval acara buat dress coat baju terus kalau teman-teman punya kebaya ya terus habis itu teman-teman kan pakai kalung tuh nggak enak ya kalau kerudungnya panjang misalnya kayak saya gini ya udah bikin aja nanti-nanti kayak gini jadi kan kayak etnik-etnik gimana gitu kalau mau pakai ini betul mbak tipstore dioles setelah jadi pun nggak semudah itu coba mungkin nanti mbak bisa coba pakai kalau seandainya dia nggak sebesar ini aja sudah susah ya apalagi kalau sebesar ini diolesin kutek terus abis itu kita suka nggak inget kan mana yang dioles tuh jadi kepegang lah yang belum kering terus nanti jadi cap-cap malah jadi nggak karu-karuan gitu jadi tapi bisa dicoba sih itu tips mengoles pakai kutek tapi apa ya nggak terlalu worth it banget lah untuk aksesoris model gini dikasih kutek lain kalau misalnya bikin pakai yang lempengan tembaga ya kalau lempengan tembaga itu eh maksudnya yang plat tembaga dibakar terus kita kasih dicelupin sampai warnanya kita mau kunci baru dikasih furnace akhir terakhirnya itu masih masih ya cukup oke lah gitu tapi kalau kayak gini kayaknya nggak terlalu oke itu pendapat saya pribadi tapi kalau misalnya teman-teman mau nyobain boleh ya sharing aja tips-tipsnya karena kan kadang-kadang kayak gitu tuh baru kita berhasil lakukan setelah kita coba sendiri maksudnya kita kadang-kadang beda merk kutek beda merk furnace aja agak susah kira-kira gitu teman-teman tips yang pertama aduh saya jadi pengen sharing lagi yang trik lain dengan menggunakan lempangan-lempangan ini jadi kemarin ceritanya saya bikin aneka jenis lempangan ini buat fashion show ya bareng-bareng teman-teman desainer nah ini selain buat kalung tadi juga bisa kita pakein gini oh di sini tapi biasanya sih Pak saya pakenya tuh di dalamnya hijabnya ya enggak di luarnya nah ini kayak gini jadi nempelinnya pakai apa kan kadang-kadang orang tuh pakai peniti ya ini diramput aja bisa langsung dipasangin pake right hunting tadi waduh apaan sih nah ini juga buat ya mungkin ide-ide ya teman-teman nanti di daerahnya juga ada diunang wah aku diminta nih kerjasama kolaborasi sama desainer untuk bikin ya udah bikin aja yang dari lempengan kayak gini-gini itu oke banget bisa dipake gini bagaimana aku seperti putri kelopatra guys terus secara lain ini kita sudah ya bikin yang ini terus yang ini kayaknya gampang kan bisa lah teman-teman kasih ring-ring aja gitu terus ada satu lagi trik misalnya gini kita kan punya lempengan banyak di rumah ya dan kayak aduh lempengan biasa aja gimana ya caranya supaya dia kayak jadi luar biasa ini ada juga sharing tips dari saya caranya sama kita kasih aja di tengah-tengah yang lubang-lubangnya ini aduh alisnya rapi malah jadi keliatan nggak rapi nih Mbak Marlis komenmu buat aku jadi nggak pede oke intinya ini dipasang di lubang-lubangnya nah cuman kalau kita pasangnya dengan teknik yang seperti saya contohkan ini dia nggak bisa ya jadi brush white of white karena belakangnya itu sudah penuh dengan kawat nah jadi ini hanya trik yang bisa dipake terus kita tambahin lagi yang batunya warna lain ya kita cari ukuran yang lebih kecil nah kalau dia lubangnya ini lubangnya besar dia biasanya tuh kayak light toy gitu batunya kayak goyang nah oleh karena itu di lubang yang sama kita masih bisa masukin manik yang lainnya misalnya gini ya jadi ada dua manik terus kita bikin spiral lagi di belakang iya Mbak bisa dibikin macam-macam kok sebenernya cuman kadang-kadang karena kita tuh terpaku ya cuman apalagi saya sebagai tukang brush hanya suka memakainya untuk alas brush terus saya jadi macam nggak nggak kreatif nambah-nambahin yang lain karena males terus terus misalnya ini ya ini kayak lempengan gold daun gitu ini kita bisa kasih juga guys disininya jadikan dia sudah ada dua batu ya terus kita kasih disininya set ini akan bikin kayak jadi hiasan tambahan gitu diatasnya lempengan kasih dua seneng deh karena apa ya ini mudah gitu bikinnya dan bisa macam-macam kita kreasikan tergantung imajinasi yang ada tapi jangan lupa ya untuk muter di belakang selalu pakai tang putar kenapa karena ini kunci untuk kunci bagian belakang jadi kalau dia nggak tang putar dia nggak bakalan rapih dan kalau nggak rapih pas dipakai jadi nggak enak kalau dia rapih dia bentuknya akan kayak spiral-spiral gitu nah kemudian depannya sendiri dia akan kayak gini ini kok dipenuhi seluruh bagian depan lempengan ini pakai batu-batu itu kalau boleh macam-macam ya warna dan bentuknya itu dia juga bakalan jadi sesuatu yang unik sekali tapi kalau depannya sudah pakai batu-batu banyak gini sebaiknya sih apa namanya kita nggak ini ya apa namanya sebaiknya nggak ditumpuk jadi lebar-lebar banget karena terlalu kalau dipakai itu jadi lebay terlalu kita mau fashion show bolehlah ini kelihatan ya teman-teman mungkin kalau mau bikin gini pakai lempengan warna emas bakar jauh lebih bagus Mbak Ki apa nggak tebal itu bagian belakangnya ya tebal Mbak makanya ini nggak bisa dipakai buat model model yang bros gitu karena kan nggak ada tempat penitinya ya tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai buat yang sesaat dan leontin aja atau kalung aja itu bisa banget pakai gaya gini jadi kayak ada buah ceri merah diatasnya hahaha iya muter pakunya nggak semudah yang dilihat ya guys nanti kalau temen-temen nyoba di rumah pasti agak terasa bayangan-bayangan palsu yang sudah saya ya ampun Mbak Kiki kok kayaknya enak banget ya muternya of course tangannya udah kapalan kalau temen-temen masih ya tangannya masih indah mempesona itu ya agak-agak gimana gitu rasanya keras ya tapi itu pertama-pertamanya aja kok nanti kalau udah sering pasti jadi gampang nah kayak gini kalau dia modelnya udah kayak gini ini bisa ya dipenuh-penuhin sampai ujung-ujungnya gitu terus kita kasih nanting disini terus kita kasih kaitan mana ya kaitan tinggi tadi oh lupa nah ini dia pilih warna manik-maniknya yang kontras sama warna empengannya sebab kalau dia senada kayak percuma aja sih kita kasih itu kalau dia beda dia bakalan kayak keluar gitu stand out abis gini ya ini kalau misalnya dikasih gini kan nah gini terus kita bisa juga kasih juntayan di bawah jadi kayak anggur yang tumpah-tumpah ini sebuah ide oke gimana caranya kita potong lagi dulu disini gimana teman-teman ada yang sudah nyobain dirumah ini kita kasih disininya ya ini terus kita potong lagi ini terus kita potong lagi ini harusnya sebelum live saya potong-potong ya oke ini ini oke disininya ya ini terus ya dibuat hiasan-hiasan jadi kayak peniti juntai gitu juga bagus terus terkasih di bawahnya sini hai hai kayak kayak tapi lebih baik sih ini nyambung ya sampai di bawah-bawah sini jadi dia kayak tung 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 hehehe gak apa-apa Mbak Una memang agak keras ya kalau udah nyobain sendiri ya tapi itu pertama-pertamanya aja Mbak Una nanti kalau sudah jadi lagi dan kita lihat hasilnya wow indah sekali kita jadi semangat mau coba siang Mbak sesudah pulang arisan dan rapat lagi waduh semoga dapet ya Mbak arisannya terus bisa kulaan dan bikin banyak model kayak gini asik gitu ya makasih ya Mbak iya sama-sama Mbak tipstore seneng deh apalagi kalau pada semangat ya nyobainnya ya jadi ikut bahagia loh ngeliatin karya-karya bagus tampil di fit IG koleksi Kiki cuman beberapa hari ini gak kecek karena sibuk dengan kegiatan yang macem-macem kebayangnya teman-teman ya jadi dia kayak tidak hanya dilempengain tapi bisa kita bikin urai kebawah sampai panjang sekali terus mau dijadikan anting-anting bisa tapi kalau brush kayaknya gak bisa ya atau kayak model peniti dagu gitu bisa ini bisa ditempel disini agak males yang bikin jadi gak mau panjang-panjang nah jadi kalau nempel di kain tuh sebenernya cuman diselipin aja di kain begini Alhamdulillah itu bagus apa yang kait kita punya itu gak ngerusak kain ini tampak depannya teman-teman tampak belakangnya full dengan lingkaran-lingkaran kecil kalau kelihatan mungkin dari sini ya lebih kelihatan nah dari sini gimana kelihatan nah ya eh gak apa-apa loh temen-temen di share aja karena balik lagi ke quotes minggu-minggu yang lalu banyak karya yang seringkali kita anggap gitu ih kok masih kayak gini aja ya gak pede ah mau nge-share gitu eh ternyata oleh pas dilihat sama orang lain ih bagus banget mbak gitu oh pada ah enggak mbak belum rapi nih gitu kan kita suka banget yang ngomong kayak gitu kan karena kita emang secara dari dalam hati emang gak pede sama yang kita buat namanya juga baru belajar gitu nah sebaiknya pelan-pelan kita kurangilah kata-kata yang gak pede itu ah masa sih mbak gini karena kadang-kadang itu seperti habis dipuji kita minta dipuji lagi gitu ya jadi ah enggak ampah masih jelek enggak kok mbak bagus banget kok gitu ah masa sih mbak ini masih baru belajar enggak kok mbak kayak sudah oh panjang gak selesai selesai jadi better kalau dipuji kita bilang aja makasih mbak gitu iya nih saya baru belajar tapi seneng deh kalau ada yang suka sama buatan saya itu itu lebih kayak apa ya eh di samping melatih kita lebih percaya diri juga terus orang tuh juga jadi lebih nyaman berikut-berikutnya kalau mau memuji atau bilang buatan kita bagus Waalaikumsalam nah jadi buat teman-teman yang ada di rumah gak apa-apa gak pede gak pede sebentar gitu ya tapi gak usah gak usah berlebih atau terus menerus gitu gak pedenya ya jadi kadang-kadang yang buat kita jelek atau buat kita kok masih kayak gini aja buat orang lain itu bisa jadi sudah wow jadi gak apa-apa pajang aja dulu nanti masukkan dari orang-orang itu bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya terus kalau memang ada yang perlu diperbaiki kita jadikan sarannya untuk perbaikan diri tuh ya salah satunya selamat nyobain ya teman-teman tadi kita sudah sharing tips yang bikin kayak gini ini kasih pakai ring-ring aja bisa dipraktekin terus sama yang kayak gini ini bisa dibuat dengan menggunakan lempengan tapi dia ditumpuk ya triknya terus sama yang kayak gini kalau kita mau susun dan kasih hiasan manik-manik di atasnya jangan lupa buat yang ikutan praktek hari ini posting di instagramnya kasih hashtag bikin bikin pagi-pagi tulisannya bikin 2 pagi 2 siapa tau banyak yang lihat terus ada yang jodoh dan beli buatan teman-teman oke my friend gitu dulu ya sampai jumpa minggu depan dengan tips dan trik yang lebih seru di kelas online bikin aksesoris bikin bikin pagi-pagi dadah